Calon wali kota Medan nomor urut 1 Riko Triputra Bayu Waas Menyerap aspirasi pedagang pasar Hindu dan pengunjung warung kopi Apek di Jalan Hindu Medan, Sabtu 28 September Pria yang akrab di Sapa Riko Waas ini tiba di lokasi bersama Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem Saan Mustafa dan pengurus inti lainnya Kemudian, Ketua DPW Partai Nasdem Sumut, Iskandar ST Dan Bendahara DPW Partai Nasdem Sumut, Iqbal P. Simangun Song Sambil menikmati kopi dan sarapan, Riko Waas berdialog dan mendengar masukan pengunjung di Warkop Apek Usai dari sana, dia dan rombongan mengunjungi pedagang pasar Hindu Yang berada tepat di seberang warung kopi yang berdiri sejak 1923 Saat memilih barang dagangan, pria berkacamata itu berinteraksi dengan para pedagang untuk menyerap aspirasi Pedagang yang didominasi kaum ibu itu sangat antusias begitu Riko mendatangi lapak mereka Riko mengatakan, kedua lokasi ini merupakan tempat legendaris Dan cukup dikenal di kota Medan Berada di sekitar bangunan heritage menambah daya tarik orang untuk berkunjung Warung Apek ini terkenal dengan kopi susu dan roti panggangnya Sedangkan pasar Hindu dikenal dengan pasar terpendek yang hanya 40 meter Tapi, kedua punya sejarah di kota ini E ucap Riko kepada wartawan usai berdialog dengan pedagang pasar tradisional Menurut Riko, salah satu permasalahan yang disampaikan pedagang Terkait bantuan modal dan daya beli yang saat ini semakin berkurang Kedepan kita akan memikirkan bagaimana cara untuk menghidupkan kembali pasar ini Sehingga kehidupan pedagangnya juga meningkat Yekata pria kelahiran 1986 itu Meningkatkan perekonomian mulai dari ruang pasar di kota Medan Akan menjadi fokus kita Kepungkas Ayah Satu ini Di pitna senyumin Langkah makin jaya Ayo kita pilih satria Siapa din teorita Insya Allah pemimpin kita Bersatu sekata Berpadu berjaya Bersatu sekata Terima kasih. Terima kasih.